Oke, saya akan membentangkan tentang types of malware, yaitu worm. Worm Malware Definition A computer worm is a type of malware whose primary function is to self-replicate and infect other computers while remaining active on infected system. Oke, fungsi dia, dia self-replicate untuk infect other computers. How does it work? A computer worm duplicates itself to spread to uninfected computers. Oke, computer worm ini dia boleh clone-kan diri sendiri dan merebak ke computer yang lain. What is the difference between worm and virus? Kalau worm, worm is a self-replicating program that spread with no human intervention after they are started. Dia replicate diri sendiri tanpa kemahuan manusia, gitu. Dia tidak boleh control lah. Kalau virus ini usually requires some action on the path of the user to spread inadvertently to other programs or systems. Kalau virus ini dia memerlukan orang punya intention atau action untuk seseorang user untuk spread it to virus. What are the types of worm? Yang pertama, email worm. Email worm ini work by creating and sending outbound messages to all the address in the user's contact list. Dia selalunya, kalau email worm ini dia bekerja di email lah. Macam contoh, kita terima email dari yang kita tidak kenal. Lepas itu, dia ada link-link macam ni lah. Kalau tekan link, spread lah dia punya worm semua dalam user punya device. Next, file sharing worm. File sharing worm are programs that are disguised as media files. Kalau file sharing worm ini dia sebuah worm yang dia menyamar sebagai file. Kalau yang tadi ini, ini dia link file kan? Kalau yang ini dia file. Jadi, dalam file tuh, sebuah file boleh di-share kepada komputer lain, tapi dia bawa itu worm. Salah satu contoh program ni, Stuxnet lah. Nih, dia worm yang bahaya, kira bahaya juga lah. Nah, file sharing worm ini selalunya digunakan untuk target industrial environment, including power utilities, water supply service, and sewage plant. Next, internet worm. Some computer worm specifically target popular website with poor security. Oke, kalau internet worm ini dia selalunya, kalau contoh kita masuk dalam website-website kan, kalau macam contoh mau tengok anime lah, begitu kan, dia pandai keluar ads, macam ni. Nih, ads ni kalau tekan, dia boleh spread itu worm, yang dibawa oleh nih, ads, gitu. Oke, how do computer worms spread? While some computer worms require user action to initially propagate, such as clicking on a link, macam yang tadi tuh, others can easily spread without user interaction. Jadi, worm ni, dia spread tanpa orang punya kemahuan, bah. Dia macam, kalau saya mau, maulah, gitu. To worm. Dia akan spread secara tidak terkawal, gitu. Oke, itu saja dari saya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.